Pertama, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 9 kabupaten dan kota seluruh Bali, Bawaslu Bali terus berupaya meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan di setiap tahapan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir adanya gugatan dan pelanggaran yang terjadi sehingga bisa menciderai proses pemilu. Salah satu tahapan yang menjadi perhatian penting yakni penggunaan C6 dan proses penghitungan rekapitulasi suara hasil pemungutan suara. Bagi pemegang C6 tidak berkesempatan hadir ataupun berada di luar daerah pemilih dan kartu ini dimanfaatkan untuk melakukan pengungutan suara sehingga menimbulkan persoalan. Mengantisipasi kecurangan ini, Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudie mengingatkan petugas di masing-masing TPS untuk mengawasi dan memeriksa identitas pemilih sehingga tidak terdapat pemilih ganda. Di satu sisi bahwa C6 itu sekarang by name, bahwa itu tidak boleh ditutip kecuali kepada yang berhak. Potensi-potensi ini tentu perlu diantisipasi ya siapapun terutama jajaran kami. Jajaran kami ini sudah kami bentuk semua dan kita instruksikan untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap distribusi logistik dalam bentuk C6 ini kepada pemilih. Karena potensinya adalah bisa saja nanti ini disalahgunakan. Satu, kalau misalnya mereka yang berupaya untuk melakukan kecurangan melihat bahwa pemegang C6 itu mungkin ada di perantauan, kemudian mereka berpotensi tidak hadir, bisa saja ini digunakan. Pihaknya juga berharap ada partisipasi dari masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dan segera melaporkan jika menemui dan melihat kecurangan. Terima Jodhan Alit Setiawan, Bali TV